Halo guys, apa kabar? Balik lagi bersama gue Ken Hari ini pergerakan harga Bitcoin gak begitu signifikan lagi temennya Sama seperti hari-hari kemarin, jadi gak ada kenaikan yang tajam atau penurunan yang tajam temennya Tapi sebenarnya ini penurunan yang pelan-pelan sih Kalau kita sadar dari mungkin udah 3-4 hari yang lalu Ini kita sempet pick di 8.400 dolar Kita sebenarnya secara perlahan dikikis gitu ya 3 juta, 4 juta gitu temennya Kita sekarang udah di setengah jalan sebelum menuju support di level 7.700 Seperti yang gue bilang, most likely kemungkinan kita bakalan coba retest di support 7.700 ini lagi temennya Mungkin ini hanya pantulan sementara di chart 4 jamnya ini temennya Ini karena nyentuh bollinger di bawah mungkin ada pantulan sementara temennya Untuk grafik 4 jamnya kemungkinan RSI-nya bisa turun hingga retest di 30 lagi temennya Kecenderungan ini ya Tapi untuk mark D disini secara hariannya ini tipis banget temennya Kalian bisa lihat ini tipis banget dimana garis biru ini belum crossing di atas garis kuning ya biasanya Dimana disana ada indikasi beli itu kalau misalkan ada crossing garis biru di atas garis kuning gitu Sebenernya gak heran sih kenapa volume bitcoin sekecil ini temennya Karena kalau misalkan kita ke coin market cap disini ya Disini bahkan bitcoin kalah sama tether temennya Disini gue udah urutin dari volume 24 jamnya yang paling gede yang mana Dan disini bahkan bitcoin kalah sama coin nomor 4 yaitu tether ya Tether aja masih lebih gede disini volumenya Ini udah berapa miliar ya mungkin 14 M ini tether 17 M Kalau dibagi-bagi disini dari marketnya sendiri ini BW.com Biasanya ketika lagi volatilitasnya tinggi ini volumenya bisa 2 miliaran lebih ya Bisa sekitar 28 triliun lebih temennya per 24 jamnya Bahkan di Binance saya 280 biasanya bisa sampai 1 miliar lebih temennya volumenya Jadi ya gak heran lah kita ngeliat Kalau misalkan pergerakannya gak begitu signifikan beberapa hari belakangan ini temennya Di luar dari grafik ini temennya sebenernya ada satu berita yang cukup menarik disini ya Disini ada yang namanya 4chan akun ini mungkin namanya 4chan disini temennya Dia ada ngepost di suatu website gue gak tau Mungkin ini reddit atau mungkin ini di forum-forum yang lain Dia itu memprediksi temennya harga bitcoin mulai dari April sampai November temennya Sampai November tahun depan lah ini ya 2020 Dan sejauh ini ketika gue liat prediksinya itu selalu tepat temennya Gue gak tau nih orang mungkin dukun dan dinamakan oleh orang lain ini adalah wizard gitu ya Wizard ya penyihir atau apa gitu karena sejauh ini tuh prediksinya itu bener temennya Misalnya aja disini dia ada memprediksi April tahun 2019 BTC itu akan menuju 5.300 dolar temennya Ya kita coba liat temennya hariannya Di bulan April aja ya dia gak secara spesifik April tanggal berapa sih temennya Cuman ketika bulan April BTC itu harganya 5.300 dolar Dan kurang lebih ini di bulan April ya sangat pas ini temennya prediksinya BTC sempat menyentuh hingga 5.600 dolar temennya Jadi prediksi yang pertama itu bener temen Kita coba pindah ke prediksi kedua bulan Juli itu dia prediksi 9.200 dolar temennya Kita coba pindahin ke bulan Juli 9.200 Lagi-lagi bener temennya prediksinya sekitar bulan Juli kita pernah menyentuh hingga 9.200 dolar nih Daerah bulan ya pertengahan Juni hingga awal bulan Juli lah temennya Bulan Juli juga sebenernya sempat sampai 13.000 cuman ya kita sempat nyentuh 9.200 juga sekitar 9.000 dolar temennya Sejauh ini dua prediksinya ini hampir bisa dibilang sangat-sangat akurat temennya prediksinya si 4chan ini Gue gak tau dia bisa ngeliat masa depan dukun atau apalah gitu ya Cuman untuk saat ini dia bilang Oktober 2019 BTC akan menuju 16.000 dolar Gue gak tau apakah ini bakalan menjadi kenyataan juga atau enggak Cuman dua prediksi sebelumnya itu udah bener temennya Kita lihat apakah yang ketiga ini bakalan bener juga apakah enggak gitu 16.000 dolar temennya dan kita saat ini berada di setengah harganya 16.000 gitu Dan sebenernya prediksinya ini logis juga sih gitu ya Kenapa? Karena ini di bulan Oktober temennya Dimana biasanya bulan Oktober sampai Desember Bitcoin mengalami kenaikan harga gitu Dan kita sudah berada di fase akumulasi selama kurang lebih 3 bulan terakhir temennya Jadi akumulasi bulan di Juli penurunan temennya Jadi orang-orang biasanya mengakumulasi Bitcoin Lalu penurunan di bulan kedua dan penurunan di bulan ketiga temennya Dimana ini Juli, Agustus, dan September temennya Dan Oktober highly likely kemungkinan kecenderungan bisa dibilang di atas 80% Kita bisa mendapatkan candle ijo disini temennya Jadi setelah 3 bulan tahap akumulasi kemungkinan kita bisa boom naik ke atas lagi temennya Tetapi gue agak ragu sih kalau misalkan 16.000 dolar ya Karena ini bakalan jentuh all time high lagi temennya Tapi sekali lagi ini enggak ada yang enggak mungkin di dunia Bitcoin apa saja bisa terjadi temennya Ini targetnya sekitar 100% dari harga saat ini temen Dan 100% ini seperti yang kita lihat di bulan Mei April Mei ini juga sangat memungkinkan ya Untuk 100% ini dicapai dalam 1 bulan temen Dia juga ada prediksi ke depannya tahun depan mungkin di Februari 2020 Udah bakal nyentuh 30.000 dolar Ampe November 87.000 dolar Kalian bisa lihat disini ya Kurang lebih saat itu kapitalisasi pasar akan mencapai 1,5 triliun dolar Dengan dominasi Bitcoin sekitar 40-46% Which is ini masih masuk akal temennya Jadi ini bukan enggak mungkin 1,3 triliun dolar market cap sangat masuk akal Karena di akhir 2017 itu ada Sempet tertinggi tuh kalau nggak salah Ampe 800 miliar dolar temennya Jadi 1,5 T ini masih memungkinkan banget temennya Apalagi kita udah akumulasi selama 2 tahun belakangan ini temennya Jadi mungkin secara prediksinya si 4chan sendiri tuh Oktober ini kita bakal mengalami bull run temennya Jadi mungkin itu bakal terjadi pertengahan Atau mungkin di akhir Oktober Tetapi overall ini semua masih bullish temennya Bukan bearish terhadap Bitcoin Masih to the moon lah isinya seperti itu So itu aja guys Untuk video kali ini Sekali lagi pendapat kalian kayak gimana Mungkin kalian bisa coba komentar di bawah Bakal gue liatin tuh ntar satu-satu ya Itu aja guys Dan seperti biasa sampai jumpa di next video Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax